Assalamualaikum, makasih udah mengklik video ini ya Hari ini aku masak tumis pedas ikan Pakai sayur ama kemangi Ini rasanya enak banget, seger kuahnya ya Cocok banget untuk kawan makan nasi putih Untuk bahan bumbunya, 2 siung bawang putih 5 siung bawang merah, ukurannya agak kecil ya 2 butir kemiri, lengkuas, jahe, cabai rawit merah, cabai merah Ini semua aku ulek aja ya, tapi sebelum di ulek ini dipotongi biar gampang nanti nguleknya Tambahkan juga sedikit garam ya teman-teman, biar lebih gampang halusnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah lanjut masak, panaskan kurang lebih 2 sendok makan minyak Terus tumis bumbu yang dihaluskan tadi Tumis bumbunya itu sampai matang dan tanah ya Sampai aroma harumnya keluar ya teman-teman Nah seperti ini Ini tuh udah harum banget ya Setelahnya kemudian tambahkan 1 gelas air Untuk kuahnya ya Aduk-aduk Terus tambahkan 1 perampat bungkus kaldu bubuk Seperampat bungkus kunyit bubuk Nggak usah pakai garam lagi ya teman-teman Karena tadi ngulek bumbunya udah pakai garam Setelahnya kemudian ini masukkan ikannya Ini aku pakai ikan laut ya Kemudian tambahkan daun salam, daun jeruk Masing-masing 1 lembar Kalau masak ikan ini Nggak usah terlalu sering diaduk-aduk ya Nanti hancur Terus ini ditutup ya teman-teman Biar lebih cepat matang ya Nah ini masak sekitar kurang lebih 10 menit aja ya Nggak usah lama Ini tuh udah harum banget bumbunya Terus ini aku ada ramban sayuran ya Di halaman belakang Ini aku masukkan aja sayuran Jadi aku nggak masak sayur lagi ya Nah ini masak sayurnya sebentar aja Sampai dia berubah warna dan layu aja Setelahnya terakhir ini juga aku tambahkan kemangi Masak kemanginya sebentar juga ya teman-teman Sampai dia layu aja Balik-balik sebentar Terus terakhir Jangan lupa koreksi rasa ya Nah Alhamdulillah ini tumisan ikannya udah mateng ya Siap untuk disajikan Untuk teman-teman silahkan mencoba ya Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa ya